Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai subscribers Kembali lagi di channel Husnah Hikmat Sesuai dengan janji aku sebelumnya Karena aku udah beli sumak Jadi hari ini aku mau review Awalnya aku beli sumak kiluan Di toko bumbu biasa Udah gitu aku penasaran Itu asli atau enggak Jadinya mau tau perbandingannya kayak gimana So, aku beli sumak lagi di supermarket Nyari yang kemasan, tapi abis Akhirnya aku beli kiluan juga Terus di minggu berikutnya Alhamdulillah nemu yang kemasan Disini tuh derajat sumak biasa aja Bukan berarti cuma orang kaya yang bisa beli sumak Kita semua bisa beli sumak insya Allah Karena apa ya? Kayak kita beli terigu aja gitu Selain mudah didapat, harganya pun murah Kenapa di Indonesia bisa mahal? Menurut aku sih itu karena ongkos kirim Dari Timur Tengah ke Indo Jadi wajar aja ya Dan ini dia dalam kulkas aku Yang isinya bumbu-bumbu Perkenalkan Nama dia sumak Ini garam Ini za'atar Ini kayu manis Ini lada bubuk Yang bahasa Arabnya disebut Fil-fil-abiad Dan ini asal iswid Kalau diterjemahin dia madu hitam Tapi dia pengganti kecap ceritanya Karena agak sulit nemuin kecap disini Terus di bawah ini ada teh Ini ada jahe Ini cengkeh Ini kunyit Ini sumak Ini jintan Terus ini ada daun laura Aku juga baru denger disini sih ada daun laura ya Terus ada madu Ini sumak lagi Dan masih banyak bumbu-bumbu lainnya Untuk bumbu-bumbu Memang disini kebanyakan dijual dalam bentuk bubuk Mungkin agar lebih awet Karena disini kan tanahnya gak kayak di Indonesia ya Di Indonesia kita bisa nanam jahe depan rumah lah Kita bisa ngambil kunyit di halaman, di kebun Kita bisa nanam dimana aja yang kita mau Kalau disini Tanah itu terbatas alias sedikit Kalau kita pengen punya tanah untuk nanam Misalnya mau nanam tomat Di depan rumah Itu tanahnya harus beli di tukang bunga Gak bisa ngambil sembarangan Yang aku tau sih seperti itu sementara ini Oke kita langsung review aja Ini sumak kiloan yang aku beli di toko bumbu biasa Tapi udah mau abis Soalnya aku pake tiap hari Karena doian Dan ini sumak kiloan yang aku beli di supermarket Yang ini sumak dalam bentuk kemasan dari supermarket juga Kalau kemasan itu harganya lebih mahal dari yang kiloan Tapi semahal-mahalnya sumak kayaknya gak sampai jual motor deh Satu kilo atau satu kilogram sumak itu gak nyampe 500 ribu rupiah Harganya tergantung dimana dijualnya dan bagaimana kualitasnya Kita bisa lihat perbandingannya bareng-bareng Dari segi tekstur sumak kiloan yang dijual di supermarket Sama yang di toko bumbu biasa itu sama ya Dia sama-sama kering dan halus Tapi kalau sumak dalam bentuk kemasan Dia agak lembab Mungkin karena dia dibungkus kali ya Keringetan Dan untuk rasanya mereka semua mirip Mereka semua bersaudara Mau dijual di supermarket kek Di toko bumbu biasa Atau dalam kemasan rasanya sama Mereka sama-sama asam Tapi asamnya tuh enak Aku udah coba minum sumak Udah coba buat taburan kue Buat sambal Buat tumis Buat sayur Goreng-gorengan Kayaknya sumak bisa dipakai Untuk semua jenis makanan dan minuman deh Tapi yang harus diperhatikan adalah Teman-teman harus lihat video aku yang judulnya sumak Di video itu kita dikasih tahu Kenapa kita gak boleh berlebihan mengkonsumsi sumak Dan ya Segala sesuatu kalau dikonsumsi secara berlebihan Memang kurang baik Untuk warnanya Ada perbedaan Kalau di supermarket Dia agak marun tapi kecoklatan Terus kalau yang di toko bumbu biasa Dia marunnya agak dominan Tapi coklat-coklat juga Dan kalau yang di kemasan Dia warnanya marun Pokoknya kayak terasi warnanya Terasi kan ada yang merah ya Maksudnya marun Terus ada yang kecoklatan juga Mungkin itu dipengaruhi oleh proses penghalusannya Mungkin mesinnya terlalu panas atau gimana gitu ya Aku gak ngerti Itulah dia reviews yang sederhana ini Semoga videonya bermanfaat Untuk teman-teman yang menonton Terima kasih banyak Jangan lupa like, share, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr. Wb